7 Fakta Menarik Film Mumun, Kisah Legendaris Pocong Balas Dendam Film Mumun sudah mulai tayang di bioskop sejak Kamis, 1 September 2022, kemarin. Film horor ini dibintangi sederet artis papan atas Indonesia seperti Acha Septriasa, Dimas Aditya dan Mandra. Di sutradara Rizal Mantovani, film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang hantu pocong bernama Mumun. Yuk intip fakta menarik film Mumun berikut ini. 1. Diangkat Dari Sinetron Legendaris Sebelum diangkat ke layar lebar, Mumun lebih dulu populer lewat sinetron berjudul Jadi Pocong yang tayang di Indosiar pada Juni 2002 hingga Oktober 2003. Bukan hanya menghadirkan kisah horor, sinetron ini juga menyajikan unsur komedi yang menghibur masyarakat dalam 33 episode. 2. Sinopsis Film Mumun Film Mumun menceritakan kisah seorang perempuan bernama Mumun, Acha Septriasa, yang tewas secara tragis. Namun di hari pemakamannya, tali pocong Mumun lupa dilepas oleh Pak Ustaz yang bertugas. Hingga akhirnya arwah Mumun gentayangan dalam bentuk pocong dan mencari keadilan atas kematian tragisnya. 3. Acha Septriasa Perankan 3 Karakter Sekaligus Dalam film ini, Acha Septriasa berperan untuk 3 karakter yakni sebagai Mimin, Mumun dan Pocong. Dikarenakan harus memerankan 3 peran sekaligus, Acha sempat merasa lelah. Terlebih Acha harus membedakan gaya bahasa dalam setiap peran yang dimainkannya. Misalnya saja tokoh Mimin yang memiliki dialek betawi tengah kota sedangkan Mumun punya dialek betawi biasa. 4. Diduga Berdasarkan Kisah Nyata Menariknya, kisah pocong Mumun ternyata benar terjadi di kehidupan nyata. Mandra pernah mengungkap bahwa Mumun berasal dari kisah mistis yang terjadi di daerah Cibubur pada tahun 1970-an. 5. Mandra Terlibat Dalam Pembuatan Film Sinetron Jadi Pocong sebenarnya merupakan karya dari aktor komedi senior Mandra. Selain sebagai produser, Mandra juga jadi pemeran utama dalam sinetron jadi pocong sebagai sosok husin. Dalam film Mumun, Mandra pun kembali terlibat dalam penggarapannya. 6. Digarap Sutradara Kondang Film Mumun digarap oleh Rizal Mantovani yang terkenal dengan karya-karya horornya. Rizal Mantovani merupakan otak dibalik suksesnya film Jelangkung, 2001, Kuntilanak, 2006, dan Air Terjun Pengantin, 2009. Tentunya penggemar horor berharap film Mumun akan semakin menarik di tangan Rizal Mantovani. 7. Obati Kerinduan Masyarakat Film Mumun diprediksi akan mengobati kerinduan masyarakat akan hantu Mumun yang ikonik. Mumun merupakan pocong yang mengeluarkan sinar dari matanya untuk menandakan bahwa ia adalah arwah dari Mumun. Minuten penelit! Intro Terima kasih.